Memang informasi awal dari warga sekitar PKP penemuan jenazah, itu ada warga yang sedang memberi makan kucing peliharannya. Sementara kami masih dalam proses penyelidikan, Mbak, untuk PKP awal yang penemuan jenazah, kita lakukan polis lain. Sambil kita telusurin, Mbak, untuk kemungkinan-kemungkinan yang lainnya, Mbak. Kami ingin coba konfirmasi soal kronologi penemuan tujuh jenazah ini. Pak Audi, apakah betul ini awalnya ditemukan oleh dua warga yang kemudian sedang mencari kucing begitu, kucing anggoran di sana, kemudian ditemukan ada lima awal jenazah tadi yang kalau berdasarkan BPBD disebutkan baru ada lima jenazah, lalu ditemukan lagi dua jenazah. Atau dari Polres Metro Bekasi, ini kronologi seperti apa yang sudah dihimpun informasinya? Baik, Mbak. Jadi pagi ini kami mendapatkan informasi terkait penemuan jenazah dari masyarakat. Memang informasi awal dari warga sekitar PKP penemuan jenazah, itu ada warga yang sedang memberi makan kucing peliharannya, tapi setelah tidak ditemukan mencari di setar sungai. Nah, pada saat itu saksi tersebut melihat adanya jenazah yang sedang mengambang di sungai dan memberitahukan warga yang lain, Mbak. Penemuannya seperti itu, kemudian langsung menghubungi pihak terkait termasuk BPBD untuk melakukan evakuasi begitu ya. Lalu tadi dari proses olah TKP, Pak Audi, apa yang ditemukan? Jadi dari hasil pola TKP, kita berhasil menemukan tujuh jenazah, Mbak, dan sedang kita identifikasi karena kita masih belum bisa memastikan identitas dari ketujuh jenazah tersebut. Jadi saat ini fokusnya adalah mengungkap identitas dari tujuh jenazah yang ditemukan ya, Pak? Ya, betul, Mbak. Lalu apakah ada kemungkinan akan menyisir daerah lain begitu, Pak? Baik, jadi memang karena ini lokasinya di sungai, Mbak, kami akan melakukan penyisiran. Bekerjasama dengan Basarnas, BPBD, untuk menyisir sungai baik dari hulu maupun ke hilir, Mbak. Jadi nanti kita akan melihat kemungkinan-kemungkinan kalau memang masih ada jenazah yang belum ditemukan, Mbak. Dilakukannya hari ini? Hari ini, Mbak. Langsung kita, ini dari Basarnas dan BPBD sedang melakukan penyisiran, Mbak. Lalu, Mbak, kondisi jenazah saat ditemukan seperti apa? Nah, untuk jenazah memang sudah ditemukan, sudah membengkak karena di dalam air, Mbak. Dan kita segera melakukan evakuasi ke RS Polri untuk diidentifikasi. Di antara banyak sumber informasi, kami layak. Dipercaya, karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV Kompas TV Terpercaya